Di video kali ini, aku mau nge-review sebuah produk lokal yang baru aja launching dari brand kakak beradik Brand kakak beradik Dan uniknya, produk yang di-launching ini udah pernah di-launching oleh adiknya sebelumnya Jadi kayak, disini aku mau kasih liat ke kalian review aku mengenai produk ini Dan juga ngebandingin sedikit dengan produk adiknya ini Dan brand tersebut, tira-lain yang tidak buka adalah Makeover Jadi makeover baru-baru aja ini nge-launching Multifix Multifix ini adalah series of blush Sebenernya aku nggak tau sih nanti Oh nggak deh, Multifix Matte Blusher Aku nggak tau nantinya bakal ada kayak Multifix contour or something Karena kan mereka udah pernah punya tuh yang contour duo yang apa Ya yang ada contour sama highlightnya itu Nah aku nggak tau ke depannya apa mereka akan ngeluarin si Multifix ini dalam bentuk contour, bronzer, dan lain-lain atau nggak Tapi yang jelas saat ini mereka ngeluarin blush, made blusher Dan ada 5 shade yang ada dalam collection itu saat ini Kebetulan aku cuma beli satu, yang shade 05 Ini yang headshot Karena aku melihat dari pengalaman sebelumnya menggunakan Wardah, aku agak menyesal membeli Wardah Jadi disini aku cuma beli satu dan aku beli yang warnanya agak ke peach-peachan Karena aku lagi suka banget sama warna peach Dan aku cari yang paling gelap dari semua rangkaian warnanya Jadi aku beli yang headshot gitu Sekarang ini aku udah pake foundation sama concealer Aku langsung aja aplikasiin matte blushernya Aku biasanya pake blush itu, eh pake cream blush itu sebelum aku menggunakan bedak Jadi aku akan applyin sekarang Jadi tuh dia packagingnya kayak seperti biasa makeover Warnanya hitam, terus ada warnanya disini Tapi kalian jangan terkecoh sama warna yang ada di tutupnya ini Karena sama sekali nggak mirip Sebenernya produk ini aku udah pake beberapa kali Jadi disini aku nggak nge-share first impression Tapi lebih ke quick review aku Dan tips-tips cara mengaplikasikan si Multifix ini di wajah kalian Tips pertama, aku akan pake ini di bawah bedak Nah, untuk packaging dari produknya sendiri kayak gini Lucu banget, warnanya hitam Dan dia kayak bahannya tuh glossy doff gitu Apa sih glossy doff? Jadi kayak doff, tapi ada tetep mengkilat gitu Tuh, disini ada namanya Disini ada shadenya Dan pas dibuka, diputer Produk ini 9 gram Kalau kita blending-an sedikit sama punyanya Wardah Cara packaging mereka beda, tuh Punyanya Wardah lebih kecil dan tapi Wardah tuh punya Aplikator untuk ngeblendnya Kalau yang makeover nggak ada Dan punyanya si Wardah ini Ukurannya 5,5 koma sekian gram Dan menurut aku sih claim-nya juga beda ya Kalau si Wardah ini tuh tujuannya lebih ke kayak natural glowing Kalau yang ini aku nggak tahu dia tujuannya apa Karena nggak ada di kotaknya Tapi yang jelas dia itu tulisannya made blusher Dan aku setuju Jadi sekarang kita akan langsung aplikasi aja Aku punya beberapa tips kalau kalian mau pake blush ini Karena kebetulan ini udah pemakaian aku yang kesekian kali Setelah aku menggunakan Setelah aku beli ini Dan tips pertama yang habis aku bilang adalah Apply it under your powder Jadi setelah foundation Dan sebelum bedak Dan saran aku yang kedua Kalau kalian suka sama blush yang pop out Yang warnanya gitu Kalian better pake Kalian better beli warna yang paling gelapnya Itu kalau nggak salah antara 1 sama 5 deh Karena Kalian akan tahu kenapa Apa sih jadwal kegurung-gurung? Jadi aku akan apply di VV aku I'm creating A heart shape Because why not Oke Aku apply-nya Naken banget Like literally naken Karena kalau kalian apply-nya Sheer gitu Dia bakal cuma jadi kayak gini Tapi kalau kalian apply dengan sepenuh hati Jadinya kayak gini Kelihatan kan? And it's actually a good thing Karena berarti blush ini tuh buildable Iya nggak sih? Makanya aku bilang Better kalian beli yang gelap aja Karena kayak Kalau kalian beli yang gelap Kalian bisa Apply pelan-pelan aja Instead of kalian beli yang terang Dan kalian harus nge-build berkali-kali Tumpuk-tumpuk apapun Jadi That's my first advice Aku akan apply pake beauty blender Karena aku sudah Mencoba dengan tangan Ataupun beauty blender Tidak ada perbedaan yang signifikan Jadi Let me show you Nah kenapa aku nyarankin kalian Untuk nge-blend-nya itu pake Eh Untuk nge-apply-nya itu tebel-tebel Karena I'll show you Ini aku kan aku udah Nge-apply yang tebel Sama yang tipis And I'll blend it Look Kalau yang Kalian apply dikit itu Itu ya Bakal ujungnya gak keliatan Makanya aku bilang Kalau kalian suka blushnya Yang pop out banget Kalian Harus apply itu tebel-tebel Dan ini juga Aku udah tadi nge-apply setebel apa Sebanyak apa Hasilnya jadi kayak gini Setelah di-blend Kayak ilang Tapi ini gak sehalu Yang Yang warna kemarin sih Itu halu-wound Karena aku lagi suka Nge-blush Nge-blush Nge-blush-blush di hidung gitu Aku kan Nge-apply di hidung juga Tapi gak setebel yang tadi Nanti aku jadi badun Aku akan nge-zoom dikit ke kalian Hasilnya jadi kayak gini Aku suka sih sebenarnya hasilnya Cuma aku agak gak Aku agak sebel Kenapa kita harus Nge-apply tebel-tebel banget Meanwhile itu tuh Udah warnanya paling gelap gitu loh Biasanya tuh Kalo aku beli cream blush Yang warnanya gelap Aku kan pakenya hati-hati banget Karena dia bakal kayak Plok gitu Tapi Ya Yaudah lah ya Ini atlas masih bisa dipake gitu loh Dan Menurut aku Ketika kita blend Dia gampang banget Di blendnya Dan dia emang Finishnya made It looks glowing Because Aku lagi pake Foundation yang Glowing Tapi aslinya dia gak Sengah glowing ini Dan sekarang aku akan lanjut makeup Dan aku akan kembali lagi Segera So guys Ini hasil akhirnya Under natural light Ini aku gak pake Ring light atau apapun Dan ini jam setengah 12 gitu Sekitar jam segitu Dan aku akan pergi Naik gojek sama kereta Jadi nanti aku update lagi Progressnya setelah aku turun dari kereta Dan gue cek kayak gimana Jadi ini kayak udah Dari jam berapa tadi Lupa Pokoknya sekarang udah jam 4 Dan Seperti yang bisa kalian lihat Blushnya Ya Gitu-gitu aja Hai guys Jadi itu tadi video aku Menggunakan Multifix Cream Blusher Dari Makeover Dan seperti yang kalian lihat Dia itu lumayan lama Stay-nya Dan sekarang aku akan ngebahas lagi Kayak Nge-breakdown Dari awal Sampai Akhir Kalau ngomongin apakah ini Worth the price Atau enggak Menurut aku Ini Lumayan worth the price Karena dia isinya lumayan banyak ya Ada 9 gram Dan Another thing yang aku suka dari dia Adalah dia Enggak terlalu creamy Enggak terlalu creamy Yang lengket gitu loh Kalau kalian pake Javra Tuh kalau kalian nge-apply gitu Dia kerasa lengket Kayak benyik gitu Tapi ini tuh Enggak ini super-super solid Tapi cream gitu Worth the price Kalau kalian memang suka Sama cream blush yang made Dan juga kalian suka Dan kalau emang warnanya cocok sama kalian Ini worth it Tapi kalau kalian Masih ngerasa kurang serak sama warnanya Mungkin kalian bisa pilih Javra Karena Javra itu warnanya ada banyak banget Dan super-super duper buildable Kalau pertanyaannya apakah ini buildable apa Enggak Ini buildable Tapi Gini loh Kayak Kalian mau nge-build setebal apa Lagi Kalau kalian mau dapetin warna yang kalian mau Jadi kayak Sebenarnya ini buildable Tapi aku gak begitu menyarankan kalian Untuk nge-build ini Karena Akan terasa sangat tick di muka kalian Gitu lah Jadi pertanyaannya Aku suka Aku suka apa enggak Kalau aku sih Kebetulan dengan warna kulit aku Aku cocok dengan warna headshot ini Tapi Ya itu lagi Balik lagi ke kalian Apakah kalian Cocok dengan warna-warnanya Karena Kondisinya menurut aku Seperti itu Dia agak Kurang Keluar warna Itu tadi Review aku mengenai Makeover Multi-Stick Cream Blusher Kalau kalian suka sama videonya Atau kalian punya saran-saran untuk aku Kalian bisa leave di Comment box Jangan lupa subscribe ke channel aku Like videonya Dan share ke teman-teman kalian See you guys in the next video Sampai jumpa